Sedara isu dugaan keterlibatan sosok berinisial T sebagai pengendali judi dan scamming online di Indonesia diungkap kepala BP2MI Benny Ramdhani. Hari ini Barat Skrim Polri memeriksa Benny Ramdhani untuk mengungkapnya. Sebelumnya judi online menyasar semua kalangan, bahkan dalam laporan KPAI menyebutkan 2% pemain judi online adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun atau berjumlah 80 ribu anak. Kepala BP2MI Benny Ramdhani akhirnya penuhi panggilan Barat Skrim Polri untuk mengklarifikasi siapa sosok T yang disebutnya sebagai pengendali judi dan scamming online di Indonesia. Benny bilang akan beri klarifikasi sosok berinisial T yang disebutnya di Medan Sumatera Utara di depan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia kamis pekan lalu. Nanti saya akan memberi keterangan tes setelah memberikan klarifikasi di dalam ya. Sebelumnya Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo menyatakan pemanggilan Kepala BP2MI Benny Ramdhani untuk mempercepat pengungkapan dan penangkapan sosok T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Kapolri menambahkan pemanggilan ini juga bisa membantu Polri dalam upaya pemberantasan judi online di Indonesia. Supaya lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan kita, Bapak Benny Ramdhani kita minta untuk hadir dan saya kira Barat Skrim sudah membuat surat panggilan. Sehingga kita harapkan beliau bisa menjadi saksi yang bisa membantu melakukan percepatan terkait dengan pengungkapan judi online yang beliau maksud. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman bilang Benny Ramdhani harus menunjukkan bukti jika sosok berinisial T itu sebagai pengendali judi dan scamming online di Indonesia. Habibur Rahman menambahkan seharusnya Benny Ramdhani berani menyebut nama sosok T tersebut tanpa menyebut inisial. Sebutkan saja, ya ngapain pakai inisial-inisial, ya siapa namanya itu, si Benny gitu kan. Dan bagus, penges krim udah mampir. Sebutkan saja, terutama ke penegak hukum. Kalau pakai kata dugaan, kan tentu dia bisa tetap sebut gitu kan ya. Inisial nama T, seluruh Indonesia mungkin puluhan juta orang nama T gitu kan ya. Lalu bukti-buktinya ada, apa gitu loh. Kecuali memang Pak Benny sendiri nggak yakin karena nggak punya bukti gitu kan. Asal ngomong aja orang ini, siapa tahu ya kan. Tapi kalau Pak Benny punya bukti, punya bukti yang kuat, saksi yang ada, ya sampaikan saja kita lindungi nih si Pak Benny ini. Sebelumnya, Benny Ramdhani mengaku sudah melaporkan siapa sosok T itu kepada Presiden Jokowi Dodo. Benny mengaku, Presiden hingga Menko Polhukam saat itu kaget usai dirinya menyebut sosok T tersebut. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahmud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Berbeda dengan pernyataan Benny Ramdhani, Presiden Jokowi Dodo justru mengaku tidak tahu siapa sosok berinisial T itu yang disebut-sebut pengendali judi dan scamming online di Indonesia. Jokowi meminta hal itu ditanyakan kepada Benny Ramdhani. Berdasarkan data PPATK, transaksi judi online di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Di tahun 2019, transaksi tercatat sebesar 6,18 triliun rupiah, sementara di tahun 2021 dan 2022 tercatat sebesar 57,91 triliun rupiah dan 104,42 triliun rupiah. Sementara di kuartal pertama tahun 2024, tercatat mencapai 101 triliun rupiah. Judi online menyasar ke semua kalangan, bahkan dalam bentuk laporan KPAI menyebut 2 persen pemain judi online merupakan anak-anak di bawah 10 tahun atau berjumlah 80 ribu anak. Selain pemerintah hingga penegak hukum, masyarakat juga diembau proaktif, mencegah dan memberantas bergembangnya judi online. Tim Liputan, Kompas TV Hari ini, Beni Ramdhani memenuhi pemeriksaan polisi untuk mengklarifikasi sosok T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Lalu kenapa sebenarnya sulit sekali memberantas judi online yang mungkin saja pergerakannya mudah untuk ditelusuri? Kita bahas selengkapnya bersama anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS, Nasir Jamil, dan anggota Kompolnas Yusuf Warsim. Malam Pak Yusuf, Pak Nasir, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Audrey. Ya, Pak Nasir, jadi dari pandangan Komisi 3 nih, perlu nggak sih seharusnya Pak Beni ini tidak hanya menyebutkan sosok inisial, tapi juga harus disebutkan secara gamblang. Siapa, T yang dimaksud? Ya, kalau saya mendengar pengakuan Pak Beni tadi, beliau sudah menyampaikan dalam rapat dengan Presiden dan juga didengar oleh Bengko Polhuka, Pak Mahfud MD waktu itu. Jadi beliau sebenarnya bukan takut ya, untuk menyebutkan secara lengkap, tapi untuk menjaga peraduga tak bersalah. Ya, karena kan beliau menyampaikan mungkin ada informasi yang beliau terima, ya, ya, informasi ini mungkin saja valid, sehingga beliau itu mau dan berani menyampaikan kepada Presiden dan waktu itu juga didengar oleh Bengko Polhuka. Tapi kalau sudah punya buktinya, bukannya seharusnya bisa itu untuk diungkap? Ya, nah sekarang kan kita punya Satgas Judi Online, ya, seharusnya, ya, Satgas itulah yang bekerja, menindaklanjuti informasi itu, karena polisi punya segala perangkat, ya, untuk mendapatkan informasi. Jadi di satu sisi, ya, kita sangat bergembira karena ada partisipasi bahkan di kalangan pemerintah, Pak Benny Ramdhani. Tapi di sisi lain seharusnya data itu dimiliki oleh polisi. Seharusnya nama-nama itu, ya, pemain-pemain kelas KAKAP itu sebenarnya sudah dikantongi. Idealnya itu sudah ada dalam kantong polisi, sehingga polisi langsung menindak tegas. Ya, hari ini memang kita lihat, ya, ada, apa namanya, ada ribuan yang sudah diajukan ke kementerian terkait untuk di blokir. Kemudian ada ratusan pengelola bisnis Judi Online yang sudah ditangkap, ya. Tapi tentu kita berharap, ya, yang lebih besar lagi. Nah, karena itu mudah-mudahan saja, T itu menjadi kotak Pandora untuk mengungkap, ya, dan mengakhiri darurat Judi Online di Indonesia. Kalau gitu, dari Kompulna sendiri melihatnya sebenarnya bisa nggak sih mengungkap dan kemudian memanggil sosok T yang dimaksud ini? Karena tadi kan dibilang oleh Pak Nasir Jamil, Pak Yusuf, sebenarnya kita juga sudah punya satgas nih. Mungkin saja polisi juga sudah mengantongi nama-namanya. Ya, kami sendiri pada saat awal dibentuknya satgas pemberatasan Judi Online itu, dimana Polri yang itu membidangi pendegakan hukum, maka kami mendorong pada saat itu terbentuk ataupun sebelumnya yang diakini telah memiliki berbagai macam informasi dan data-data, tentu itu malah semakin diakselerasi pemberantasannya, penindakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sendiri telah mendorong agar Polri di dalam pemberantasan Judi Online dalam Satgas itu untuk responsif terhadap berbagai informasi yang itu berasal dari berbagai pihak, termasuk itu masyarakat. Nah, dalam hal ini, kalau ini informasi yang disampaikan oleh Kepala BP2 EPI tadi itu sudah pernah disampaikan ke Menko atau ke Presiden pada waktu itu, sesungguhnya ini sesuatu yang dipastikan, yang bersangkutan Pak Beni ini benar-benar mengetahui. Dalam puhak sendiri, seseorang ketika mengetahui ada satu dugaan peristiwa pidana, itu bisa menjadi hak dan kewajibannya. Tentunya, sebelumpun adanya pemanggilan dari penyidik Baris Kempori, yang bersangkutan sebenarnya memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi itu seterang-terangnya. Tapi masalahnya ini kebal hukum katanya ini, sosok T-nya. Ini negara hukum. Kami Kompolnas mengawasi agar pemberantasan Judi Online ini tidak mengenal pandang bulu ataupun pilih-pilih. Semua yang perlu ditindak, maka harus ditindak dengan tegas. Itu kami. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, Pak Nasir, bisa nggak nih diungkap siapa sosok T yang mengedarnya ini? Karena kan kalau dilihat ya, ada oknum TNI, Polri yang juga kemudian di dalamnya Satgas, yang menjadi Satgas juga ini kemudian terlibat juga nih judul. Ya, ini tantangan berlangkali ya untuk institusi-institusi yang disebut tadi. Seolah-olah spekulasi di tengah masyarakat bahwa ada backing yang kuat dari institusi tertentu terkait dengan bisnis judi online tadi itu. Nah, karenanya ini adalah kesempatan baik bagi institusi-institusi tadi, katakanlah kepolisian, kemudian TNI, dan kelembangan lainnya, untuk mengatakan tidak. Caranya, mari kita terang-terangan, buka-bukaan. Jadi tadi Beni Ramdhani sudah dipanggil, kalau tidak salah saya. Dan seharusnya ada transparansi ya, ada transparansi penyampaian kepada publik siapa yang dimaksud dengan T tersebut, apakah benar dia kebal hukum, dan sehingga kemudian publik kemudian mengetahui, dan semua orang kemudian berusaha untuk mencari informasi tentang sosok T tadi itu. Apa benar dia kebal hukum? Kan ini pertanyaan yang seolah-olah meremehkan Indonesia sebagai negara hukum, gitu. Nah, karena ini adalah saatnya... Karena kan dikendalikan ya, sama sosok yang... Ya, jadi saatnya negara menidak tegas. Ya, bukan hanya kroco-kroconya, tapi bandar besarnya, pengelola yang besarnya. Ya, sehingga kemudian masyarakat percaya bahwa negara sedang serius memberantas judi online. Kalau tidak, negara, masyarakat akan melihat, jangan-jangan ini hanya segedar pencitraan, meskipun itu bisa ditepis ya, dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian selama itu. Nah, selama ini. Nah, karena itu, sekali lagi ini momentum bagus ya, bagi negara, dan juga lembaga negara yang dalamnya, untuk mengatakan kepada masyarakat, masyarakat Indonesia, bahwa kami tidak main-main untuk memberantas judi online di bumi pertiwi ini. Kalau dari Kompolna sendiri, sudah mengetahui nggak sih sebenarnya hari ini, apa sih yang digali Polri Baras Krim dalam hal ini, untuk pemanggilan Pak Beni? Ya, tentu di dalam proses pemeriksaan ini, sekali lagi tetap memastikan itu dilakukan secara profesional. Hanya tentu perlu dituntut juga untuk transparan. Apapun hasilnya, nanti kami akan melakukan pemantauan secara langsung, sehingga apapun hasilnya, itu bisa disampaikan ke publik. Yang kedua, terkait dengan permintaan klarifikasi, kompirmasi, ataupun pemiksaan terhadap Pak Beni ini, tentu benar-benar dilakukan secara profesional. Tidak ada intimidasi-intimidasi apapun yang itu bisa mengambat profesionalisme, sehingga secara cermat dan sungguh-sungguh, penyidik bisa mendorong agar Pak Beni ini benar-benar bisa kooperatif menyampaikan apa adanya saja. Kalau memang itu dianulir, kebal hukum yang dimaksudnya itu ya, disampaikan saja. Ya tentu sekali lagi, kita berharap, kita mendorong agar perbintaan keterangan terhadap Pak Beni ini tidak dilakukan apapun yang itu dirasakan seolah-olah diintimidasi. Kita berikan sepenuhnya kebebasan yang bersangkutan untuk menyampaikan. Meskipun setengah-setengah, tapi terus kami dorong penyidik untuk bisa menggali agar tidak setengah-setengah yang disampaikan nantinya. Tapi ada jaminan juga nggak dari Komisi 3 misalnya, kata Bang Habib bilang, Pak Nasir ini kalau perlu kita akan lindungi nih, Pak Beni, dari informasi yang menyebutkan sosok T ini? Ya tentu saja perlindungan itu ada lembaganya kan, lembaga perlindungan saksi dan korban misalnya. Jadi ada kompoksi institusi lain. Tapi yang ingin saya sampaikan, kalau benar T yang disebut-sebut oleh Pak Beni tadi, maka harus ada langkah-langkah yang sistematis, yang terukur bagi Satgas pemberantasan judi online. Kalau sosok TT itu berada di dalam negeri, maka upayakan untuk mencekal agar dia tidak kabur ke luar negeri. Kalau dia sedang berada di luar negeri, maka perlu menggunakan langkah intelijen untuk menangkap. Kalau memang berdasarkan bukti, bukti yang ada bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Beni tersebut. Jadi sebenarnya kalau negara itu mau, nggak sulit untuk menangkap pelaku-pelaku atau bandar-bandar besar tadi itu. Nah inilah yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Karena negara itu punya semuanya, dia punya perangkat, punya orang, punya uang, punya atur. Jadi tidak sulit sebenarnya. Kalau misalnya dibilang sebenarnya mudah ya, kalau misalnya sudah mengetahui tinggal dipanggil, kemudian disertakan dengan bukti-bukti yang ada begitu. Tapi kendalanya kalau gitu apa? Sampai sekarang tadi ya, cuma hanya menyasar bandar-bandar atau pemain-pemain yang dibawanya saja, bukan yang kakapnya. Ya sebenarnya kan political will dari pemerintah ini sudah kita lihat dengan pembentukan catgas pemberantasan judia online ya. Nah oleh karena itu tidak cukup hanya sekedar political will. Tapi harus ada action yang TSM gitu, terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi bukan hanya soal penindakan, pemberantasan, itu juga harus ada edukasi literasi kepada masyarakat. Ya apalagi disebutkan oleh kepala PPATK itu, ada pengumpul-pengumpul-pengumpul itu yang mengambil rekening masyarakat. Ya itu juga bahagian dari jaringan judia online. Jadi sekali lagi negara sangat dibutuhkan kehadirannya untuk mengatasi kedarurutan ini. Dan karena itu jangan setengah-setengah, kalau basah ya basah sekalian. Jangan hanya kepala. Kalau nyemplung-nyemplung sekalian gitu ya Pak Nasir. Begitu, jadi kalau berenang langsung basah semuanya, jangan tanggung-tanggung begitu. Kalau memang negara itu serius mau mengatasi dan mengakhiri darurat judia online di Indonesia. Oke itu sarannya Pak Yusuf katanya jangan tanggung-tanggung. Kalau sudah nyelam, langsung basah semuanya, turun langsung menangkap sampai atas-atasnya. Karena kan waktu itu bulan lalu kalau tidak salah ya pada saat di konferensi pers. Sepertinya juga ini masih mengumumkannya ini bukan yang topnya begitu. Masih yang nilainya meskipun besar, tapi kemudian bukan yang paling kakapnya nih untuk bandar judi online yang ditangkap. Yang pasti dalam pantauan komponen sampai hari ini, Polri yang itu bertugas dalam bidang penegakan hukum di Satgas itu, ini bukan gimmick, tapi ini sudah terlihat keseliusan dan keseliusan Polri, itu sudah kita lihat. Hanya kita kembali. Kita harapkan di permintaan keterangan, karnifikasi, ataupun pemeriksaan Pak Beni Kepala B2M ini, kita berharap jangan sampai Pak Beni sudah dimintain keterangan, sudah diperiksa, menyampaikan bahwa saya sudah sampaikan semuanya ke penyidik Polri, tapi kemudian tidak ada tidak lanjut, ini yang kita hindari. Oleh karena itu, kami akan terus memantau dan mengawasi bagaimana hasil daripada pemintaan keterangan terhadap Pak Beni ini tentu, memang itu apabila ada satu informasi yang memiliki informasi yang berdasar terkait dengan inisial T itu diduga bandar di online yang mengendalikan dan sebagainya, ya tentu apabila informasinya sudah lengkap, jelas, komprehensif, ya tentu nanti patut ditindaklanjuti terus, tidak berhenti. Kemudian Pak Beni menyampaikan ke publik, saya sudah sampaikan, itu yang kita hindari, itu yang kita jaga, jangan sampai itu terjadi. Jadi Audrey, sebenarnya kan sederhana ya, Pak Beni sudah menyampaikan katanya kepada Presiden, waktu itu ada Mengko Polhukam, Pak Mahfud. Jadi sebenarnya Presiden itu berada di garda depan, Satgas itu adalah prajuritnya. Oleh karena itu, di satu sisi saya juga menyayangkan kalau Presiden mengembalikan lagi kepada Pak Beni ketika ditanya oleh wartawan, seharusnya Presiden berada di garda depan. Dia memimpin ini semuanya, ya sehingga kemudian tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang dikhawatirkan. Jadi disembari memikirkan IKN, tolong pikirkan negara ini agar kita bisa akhiri judi online tersebut. Jadi ini Presiden seri yang sebut bahwa Indonesia darurat oleh karena itu, kepala negara Indonesia harus berada di garda terdepan untuk mengakhiri ini. Nah kalau gitu berarti linear juga dong, sejalan dengan pertanyaannya, kenapa nih mesti seorang kepala migran yang mengumumkan sosok inisialnya, kenapa tidak Satgas aja? Nah itu yang saya katakan tadi, di satu sisi kita memberikan apresiasi kepada Pak Beni. Ya karena mungkin ini adalah bentuk partisipasinya. Kalau ideanya seharusnya itu nama itu dari kantong polisi, karena polisi punya intelijen, punya perangkat, alat, dan lain sebagainya untuk mendeteksi dan mengetahui orang-orang yang berada di belakang bisnis besar judi online di Indonesia. Tapi seorang Beni yang menyampaikan itu. Nah karena itu, ya di satu sisi bisa saja publik kemudian menilai, wah polisi sepertinya kecolongan ini. Pak Beni duluan mengatakan, seharusnya kan kepolisian atau statikas itu yang mengatakan kepada publik. Ini justru Pak Beni yang mengatakan. Nah ini yang saya katakan, tapi ya sudah lah ya. Siapapun yang memberikan informasi, tinggal apakah mau ditindaklanjuti atau tidak dengan langkah-langkah yang terstruktur, kemudian sistematis dan masif. Benar, kalau gitu Pak Yusuf, komisi apa? Kalau polisi ini kecolongan nih? Kami pastikan tentu, jangan sampai sekali lagi, tadi seolah-olah pernah menyampaikan tapi tidak tidak lanjut, itu memang kami pastikan, kami pantau bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Beni ini, itu masih terbatas pada waktu itu. Ketikapun Presiden mengembalikan ke Pak Beni, tentu apa yang dimaksud Presiden itu bisa dipahami, satu langkah hukum yang perlu dilakukan, kita dikembali kepada seseorang yang itu mengetahui ada sebuah dugaan tersetiba pidana, itu satu sisi bisa menjadi A tapi satu sisi lain bisa menjadi kewajiban. Itu, kira-kira seperti itu. Ini yang kita percinta. Kita apresiasi memang pernyataan dari Pak Beni Ramdhani, tapi berikutnya bagaimana aksinya, action-nya dari Bapak Polisi untuk mengungkap inisial T yang dimaksud. Terima kasih Pak Nasir Jamil, terima kasih Pak Yusuf Warsin, selamat malam. Terima kasih.